Setelah hanya bisa melihat kondisi damai, induk harimau Sumatra, serta kedua anaknya melalui kamera pemantau, pada hari ke-21, petugas kebun binatang Mary Magnusson akhirnya bisa memegang kedua anak harimau yang lahir di kebun binatang Washington DC itu. Tanggal 26 Agustus lalu, Mary dan petugas lainnya mendampingi dokter hewan untuk memeriksa kesehatan dan jenis kelamin anak-anak harimau itu. Menurut Mary, saat itu dokter menanam microchips atau alat pelacak dalam tubuh mereka, sekaligus mengambil foto pertama. Kedua anak harimau itu belum diberi nama, tapi bisa dibedakan. Yang ini jantan dengan berat 3,6 kg, sedangkan yang ini betina 3,4 kg. Pemberian nama bayi-bayi harimau Sumatra ini dilakukan lewat lelang, dengan target pengumpulan dana 50 ribu dolar atau sekitar 500 juta rupiah. Dan lelang yang akan ditutup pada tanggal 17 September mendatang ini, pemenangnya akan berhak untuk memberi nama salah satu dari bayi harimau Sumatra. Kehadiran bayi harimau Sumatra di kebun binatang Washington DC ini menarik perhatian pengunjung, termasuk anak-anak. Seperti Jillian yang berusia 11 tahun. Namun sayang, saat berkunjung, Jillian hanya bisa menyaksikan kafi sang bapak harimau. Karena damai dan kedua bayinya masih berada di kandang isolasi. Saya pikir mereka sangat keren. Saya suka bagaimana mereka menikmati mereka di sini supaya semua orang bisa melihat mereka. Menurut pengasuhnya, anak-anak harimau ini akan dipindahkan ke kandang utama pada bulan November nanti. Sebelum dipindahkan, kedua anak harimau ini harus mendapat suntikan beberapa jenis vaksin. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.